Intro Satu lagi, film horror rilis di awal tahun 2020 berjudul Surat dari Kematian. Film ini dimintangi oleh aktor muda Karissa Perusep, Jerome Kurnia, Andy Arvian, dan masih banyak lagi. Kali ini, Eric, Justin, dan Andy berkunjung ke kantor Kempi.co. Mantan artis cilik ini berparah sebagai Zain, anak indigo yang bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Surat dari Kematian merupakan kisah Kinan dan Zain, serta anak-anak mahasiswa lainnya. Kisah dalam film ini bermula di sebuah perguruan tinggi yang menyimpan banyak kisah mistis. Dalam film ini, Zain dan Kinan meliput sejumlah tempat angkar di Yogyakarta, hingga akhirnya meliput sebuah gedung bernama Gamma Plaza, gedung yang terbengkalai di Yogyakarta. Satu persatu hal mistis pun mulai terjadi dan mereka harus menyelesaikannya. Film ini mengambil latar di lingkungan kampus UGM Yogyakarta. Proses syutingnya memakan waktu dua minggu. Film Surat dari Kematian ini merupakan kisah novel bestseller di Wattpad karya Adam T. Fusama. Tak hanya horror, tapi film ini menyukukan thriller. Film Surat dari Kematian disutradari oleh Hestu Saputra dan diproduksi oleh Max Pictures. Surat dari Kematian akan tayang 9 Januari 2020.